Yo, what's up? Apa kabar teman-teman di Indonesia, Malaysia, Australia, India, dan di manapun anda berada? Terima kasih udah nonton channel gue Dan kali ini kita bersama Kados hitam berdrecer naik di belakang ini Isinya apa adalah? Homage to home Tonton terus sampe habis, jangan di skip Yo, what's up, brother? Seperti yang gue bilang tadi, ini adalah Homage to home Atau Air Jordan 1 Homage to home Basi Ya, gue baru dapet sekarang sih Tapi gak ada salahnya Mungkin gue bisa bantu untuk video Fake education disini Sekarang kita sedikit unboxing Dan sedikit video fake education Tentang Air Jordan 1 Homage to home Check it out Niki Sobit Sobit Gue gak tau kenapa ini Sayang banget Tonton siapa lagi Yup, ini adalah Cardus Air Jordan 1 Retro Homage to home 2018 Yang Dirilisnya itu Kalau gak salah Belum April Ini udah rilisan Sekian ya Yang begini aja Hitam merah Disini ada Selamat siapa Nomage to home Jordan 1 Gak ada apa-apa lagi Dan kita buka Oh my God Kulitnya matap banget Coy Nah ini dia Ini dia dan Dia ada dua Cari sepatu Dan Ini Yang hitam Satu merah Seperti yang lo liat Ini adalah Air Jordan 1 Komage to home Atau Haju dan Saru Yang gabungan antara Jordan Retro Dan Jordan Chicago Ya ini sisi kiri Chicago Sisi kiri dan Brett Gitu pun sebaliknya Dihadir dengan dual Dihadir dengan dual Sisi suara hitam Dan narah Dan Yap Ini bahan liat Karena ini bahan kulitnya Bahan Gue rasa Kalau lo pernah pegang 2016-2011 Air Jordan ini Gue rasa yang paling bagus Air Jordan yang paling bagus Cara bahan Dan kualitinya Gue rasa Air Jordan ini Ah Sebelum kita Fake education sedikit Gue mencoba sedikit review Ya Awalnya sih Ini kan bulan April ya Waktu itu kan Dia dikeluarin Cuma 2300 Pet 2200 pasang Yang awal-awal itu Disini ada Serinya ya Jadi kayak Dia cetakan beberapa Gitu kan Dan Disini ada From dan For Di bagian ininya Nah Kalau untuk Bahannya sih Gue pernah pegang Yang itu juga Punya teman gue Sama aja sih Yang tetep bagus Tetep gak ada Yang Apa namanya Beda Bagus Malah ini gue bilang Lebih bagus dari Air Jordan Air Jordan yang Air Jordan 1 sebelumnya Kalau gue bilang sih Tapi gak tau lah Menurut kalian gimana Ini cukup menurut gue Dan Dan Bagian ininya Lebih angus Lebih empuk Mereka ada Apa ya Buxanya Ada empuk Empuk lagi Bagi dalam Ini enak banget Pasti Oke Paling betul Sisanya sama Begini Bawahnya juga Sama Kita lanjut ke Fake education Tentang sesuatu ini Mungkin gue gak terlalu Banyak tau tentang Fake education Air Jordan 1 ya Mungkin Kalau nanti teman-teman Ada yang tau Bisa tambahin Bisa komen-komen Di bawah Tentang sesuatu ini Apa sih Fake atau enggaknya Tentang sepatu ini Oke Mari kita mulai Pertama Seperti yang lo liat Sepatu ini Kalau yang asli Kalau yang asli Dari bahannya Lo bisa ngerasain Berbanyakan Berbanyakan kulit Bukan kayak Sintetis Atau berbanyakan Kulit yang bohongan Ini bahannya bagus Tapi itu agak susah Kalau Enggak pernah Enggak pernah Megang Pasti gak tau Beda bahannya Asli Enggak Kulitnya Oke Yang pertama Yang kedua Adalah jahitannya Jadi Ada beberapa Ada beberapa Sih gak semuanya Ini di logo Shosh Ada logo Nek Ini Dan yang lain Kalau yang asli Itu dia jahit Logonya ini Ketiba Sampai Benang jahit Set Ini tuh Set Nah Ada yang Bajakannya Dia gak tiba Sampai Benang jahit ini Gitu Tapi ada juga Sampai Yang mirip Gitu Untuk masalah jahitan itu Dan Bagian belakang sini Ini belum berkotak Pas di tengah-tengah Ke bagi dua Dia gak ada Kayak disini Ada lebihan tonjolan Buat kalau Dihukur Tengah atau apa Jadi Dia belum berkotak Begini Bagian belakang ini Itu belum berkotak Seperti ini Akurat Jahitannya Dan ini tipik ke dalam Jahitannya Dan dia belum berkotak Pas Jahitan kiri makanan Itu belum di tengah Ya Kan Pake jahitan warna-warnitem Kiri pake warna merah Untuk masalah jahitannya Seticinya Nah untuk Stitching bagian bawah Ini bagian sole Sininya Dia tuh gak ada Sambungannya sama sekali Lo gak akan melihat Ujung Tali Stitching Jahitan Kiri jahitan Ini makanan sama Nah itu yang kedua Masalah jahitan Yang ketiga Kita masih di di arah atas Halusnya sih Empuk ya Kayak gini Mungkin empuk bisa di Nah dia Kalau lo liat nih Kalau lo pernah punya Air jodan 1 Awal-awal Itu sebenarnya Bagian hongong Atau lidah Ini yang penting Ini kayak gini Nah Kadang-kadang Bajakan Bajakan Fakenya Ini itu lebih pendek Tengah sejajar sama ini Kalau itu sejajar Bebitu fake Yang asli itu segini Dia lebih tinggi Dari Ukuran Yang kolom ini Segini Nah Ini Dan bagian naik airnya Dia itu gak respasi Cuman Pas barang segini Garis ini Atau ini Dia gak lebih panjang Atau lebih pendek Jadi memperbaiki naik air Dan bagian citit putih Hitung Dan itu Ke bagian belakangnya Juga sama Putih dan hitam Nah Jadi itu Real Kalau masalah dalam ini Gue rasa sama Begininya Jadi Itu konsumennya sih Disitu sih Kalau mengini Reflect atau enggak Karena aja Denginya Lebih tinggi Tengahnya Terus Warna ini Itu merahnya Ini sama Ada gini Warnanya itu Lebih merah tua Ini merah tua Jadi aslinya itu merah Jadi kalaupun Tengah ciga Godan Berat ke merahnya Itu sama Nah Harganya Harganya sendiri Nah Sekarang pasti nanya Harganya berapa sih Harganya ini Itu Itu murah ya Sebenarnya itu Oh Cuma 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 Tapi Cuma Perlu dikodasi yang jual fake-nya itu bukan jual murah, dia jual juga mahal 2 juta lebih, jadi waspada mungkin kalo lu mau ngomong kopi ini, gua bisa saranin kalo lu jangan pas sama orang kaki lu jadi kalo pasti ada lebih sedikit soalnya lu padat disini, kalo kaki lu agak lebar sih menurut gue, gua kalo 10 minus 11, atau minimal 10 setengah, salah juga sih oke, temen-temen yang punya mungkin informasi yang lebih hebat pengetauan era jualan dari gue ada temen-temen yang sering baca-baca article, boleh komen di bawahnya, bantu gue kalo emang gua salah dibenerin tadi, apa aja mungkin gua ada yang salah, atau mungkin lu mau nambahin gimana sih cara ngasih tau fake-nya rady dan buat homeage to home ini, lu boleh terus dukungan di bawah gue dan gua sangat appreciate banget, ga ada vlog video gua namanya, sumpah dan satu lagi, sepatu ini memang keren banget, kece banget, lu harus berani pake sepatu ini karena apa? karena, sebagian orang nilai sepatu ini, eh, sepatu bagus karena warna-warna gitu ya bukan, lu ga pene pakenya, memang, lu akan keliatan kayak, bagus tapi kalo pene, lu keren banget, sumpah oke, see you on my next vlog, and... bye-bye oh oh, this you crazy mother- uh 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 Terima kasih telah menonton!